Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan, ini ada salah satu contoh kendaraan Dimana lampu mil menyala dan saat digas Kendaraan agak merebet atau tersendap Karena mil menyala, maka kita lakukan pengecekan dengan scan tool agar lebih cepat Setelah dicek dengan scan tool, ternyata muncul DTC P0302 Yaitu terjadi misfire pada silinder nomor 2 Karena itu, kita lakukan pemeriksaan terhadap coil dan businya Dan setelah kita periksa keduanya Ternyata masalah yang menyebabkan misfire Adalah karena busi pada silinder nomor 2 Yang sudah tidak memercikan bunga api lagi atau sudah mati Berikut ini adalah dua perbandingan Antara busi yang lama yang sebelah kiri Dan busi yang baru sebelah kanan Kalau kita cermati untuk busi yang baru Elektroda busatnya masih runcing Selanjutnya mari kita cermati lagi Perbedaan antara busi yang lama dengan yang baru Secara kebetulan ini mereknya sama-sama denso nya Dan tipe iridium Hanya saja pada metal cell atau badan busi yang baru Ada kode tertentu Sedangkan kalau kita lihat pada busi yang lama Tidak ada kode yang kita temukan seperti pada busi yang baru Ini kita lihat lagi Kita putar Mereknya sama-sama denso nya Hanya saja kode tambahan seperti pada busi yang baru Tidak kita temukan Menurut pengalaman pada badan busi atau metal cell Yang ada kode tambahan seperti tadi Biasanya lebih baik dan lebih awet Daripada yang tidak ada tandanya seperti ini Berikut adalah kondisi mesin setelah ganti busi Oke kawan-kawan itu informasi yang bisa saya berikan Ada kekurangannya mohon maaf Semoga anda sekeluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!